Itu indah banget tuh kalau banyak kawasannya terus diburu kayak gitu kan nanti anak cucu kita siapa nanti nggak bisa lihat lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja barang sayang gue. Dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang gitu tahun yang lalu, namanya Sylvia Bistria. Welcome Sylvia. Ya, thank you. Mau Sylvia atau Via aja misalnya? Via aja deh, Kak. Kak, hello. Jangan-jangan, Kak, dong. Oh ya, Via aja, Kak. Iya, panggil aja, Angga. Oke, Angga, ya. Pendidikan tanggung di SMA, Emria Duljanah, itu di mana ya? Itu di Sumtok. Ya, tepatnya di Sumang sih. Aku di Bogor sih, jauh dari Sumang kayak. Emang apa? SMA? Pesantren atau di tau? Aku SMK sih. Oh ya. Kalau pesantren belum, belum apa ya? Belum ada kesempatan kayaknya. Cukup. Belum ada kesempatan ya. Iya. Btw, Sylvia ada. Kan dia udah nikah. Jadi... Oh, kamu nyangga, Selvian? Iya, aku pesantren dulu pas SMA. Jadi SMA-nya sambil ada pesantren gitu. Dari pagi sampai jam 2 sore. Itu kan pelajaran sekolah. Saat jam 2-nya pulang. Nanti mulai dari sekolah ASAR sampai malam baru pelajaran pondoknya gitu. Oh, itu pondoknya selaki gitu ya? Tidak sih, ini pondok modern. Oh, jadi satu yayasan di SMA-nya? Iya, satu yayasan. Itu juga lengkap sih dari SMP sampai SMA, SMK juga ada. SMA sampai kuliahnya juga ada sih. Sampai kuliahnya juga ada? Iya, komplit kan? Itu lengkap banget ya? Iya, emang. Maafal juga itu. Iya, disini juga yang aku tau sih. Cuman satu. Di daerah-daerah aku tinggal sekarang. Kebetulan itu pondok pesantrennya kakak-kakak aku di tono. Salafi? Enggak, sama modern. Terus ada SMP, SMA. Ada kuliahnya juga. Kuliahnya itu malam gitu. Oh, lengkap juga ya? Kamu cipu, Kak? Iya, jarang sih kayaknya yang kayak gitu. Iya, sih. Lumayan lah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau tau daerah Suka Makmur, di Bogor tuh ada samatan Suka Makmur ya. Di situ tuh banyak banget pondok pesantren. Dan kebanyakan tuh salafi. Oh, gitu. Iya sih, Cirebon biasanya banyak kayak pondok gitu. Wisata di Cirebon apaan tuh? Apa ya di Cirebon tuh? Enggak kenal gitu. Aku Cirebon baru-berapa baru sekali kayaknya. Terumah saudara doang. Oh, gitu. Kirain emang asli tinggal di sana. Enggak, aku asli di Bogor sih. Sekarang lagi sibuk apa nih, Cirebon? Kan waktu itu kan dijadikan di sini tuh kayak... Kan orang tua, gue tuh kan kayak rumah makan gitu. Nah, terus kan gak ada pembantu juga di sini. Jadi gue yang bantuin gitu dari pagi sampai siang, jam 2-an lah. Nanti abis selesai salat ikur baru free deh. Nanti sore-sorenya kayak ada kelas online gitu sih. Kalau sekarang ya, baru-baru sih. Baru daftar kelas online gitu. Terus nanti pas malam-malam habis isya. Itu paling free deh. Waktunya waktu luang banget. Oke, sebentar. Kita bahas satu-satu ya. Orang tuanya Sylvia punya rumah makan. Jadi Sylvia bantuin di situ selama GPR kemarin ya? Iya. Itu rumah makan apa? Rumah makan Padang. Oh, rumah makan Padang. Lokasinya di mana? Di Indramayu Patrol. Lebih spesifiknya jalan apa gitu? Jalan di Dusun Bundar. Rumah makan Padang Andalas. Di Kecamatan Patrol. Kabupaten Indramayu. Itu sih. Ada Google Map-nya nggak? Ada rumah makan Padang Andalas aja. Nanti masih dapet patrol gitu. Kayaknya di sini cuma satu deh. Wih, oke. Buat reference-nya yang kiranya lewat situ. Boleh tuh mampir jadi ketemu. Salah satu dari narut pembak kita. Namanya Tufiya. Iya, mampir sih nih. Dijamin enak. Eh, ya masa siapa ibu? Apa kamu gitu-gitu masak? Iya, bunda yang masak. Paling aku bantuin kayak. Kayak motong kentang yang gitu-gitu. Motong-motong gitu-gitunya. Bantuinnya ke rumah. Ya gitu. Kalau perempuan biasanya emang wajib ya. Kayak gitu mah. Cuman kalau kemarin ya. Waktu kita masih di karantina. Banyak tuh yang mulai hobi-hobi masak. Kamu ikutan hobi masak juga gak masak? Kalau sekarang sih. Belum sih. Soalnya belum diajarin sama gindanya. Tapi nanti kayaknya mau nyoba. Nantinya tuh kapan gitu. Ya, pas udah selesai apa ya. Pas udah selesai kelas online kalau enggak. Emang ada rencana gak sih? Kedepannya mau belajar masak apa gitu? Mau belajar masakan padang sih. Kayak rendang gitu. Gule ikan gitu. Jadi kayak ngelanjutin usaha keluarga gitu. Iya. Kayak pengen tau juga kan. Kayak itu kan makanan orang padang. Masa gak tau gitu. Ya, semangat ya. Semoga dalam waktu dekat bisa menguasai ya. Ya, amin. Thanks. Ya, sama-sama. Oke. Abis dari jam 2-an tadi ya. Selesai buat bantu-bantu orang tua. Iya, jam 2 tuh paling lama sih. Paling kalau cepetnya jam 1 udah selesai tuh. Jadi jam 1 kira-kira itu udah tutup? Enggak. Tutupnya jam 12 malam. Bukanya jam berapa? Bukanya jam 11 siang. Bukanya lama. Kan kalau warung padang lain kan bukanya cepet tuh. Jam 8 udah buka. Kalau warung, aku mah santuy. Bukanya jam 11. Iya malah kalau sebelum buka tuh udah ada yang dateng katanya. Udah, udah masak belum. Nanti padahal belum dibuka tuh. Tapi udah ada yang masuk aja nanyain makanan. Pagi-pagi ya orang-orang berangkat kerja kali ya. Laper gitu mau makan dulu. Iya, tapi belum buka. Tapi gak apa-apa. Suruh masuk aja. Emang kenapa gak pagi gitu? Kenapa harus siang? Soalnya orang tua aku nih pada begadang juga sih. Kita pada begadang. Jadinya, ya gitu. Jadinya kan bangunnya tuh kayak capek gitu. Bangunnya gak pagi. Jadi bunda aku juga habis sholat tubuh tuh langsung tidur lagi. Gara-gara masih capek, masih ngantuk gitu. Bunda juga kalau tidur kan kayak jam 2 malam. Gitu. Jam 3. Oh, jadi kalau maksurnal gitu ya. Yang pas tidurnya udah berubah. Iya gitu. Emang pelanggan lebih banyak datang tuh pas malam-malam gak? Enggak juga sih. Siang juga alhamdulillah aja sih. Cuma kan... Iya, malam juga alhamdulillah ada aja sih. Jam 11. Ada lah 1-2 online yang masuk. Nyabisin, nyabisin yang... Yang kayak ikan-ikan yang masih ada gitu. Mungkin tetepnya jam 12 tuh. Apa karena udah kebiasaan jam 11 bukanya ya? Iya, gitu. Gara-gara udah kebiasaan jam 11 gitu. Makanya susah. Kalau seandainya tutupnya agak cepat mungkin tidurnya juga susah kali ya. Soalnya udah kebiasaan jam tidurnya. Jam segitu. Maybe gitu sih. Tapi pelanggan tau kan lho? Bukanya jam 11. Iya, tau. Tapi ada aja sih. Banyak aja sih yang belum jam 11 juga udah datang gitu ya. Dimungkus. Berarti repot dong kalau pagi-pagi pada datang gitu? Paling datangnya kayak satu orang, dua orang. Kayak gitu. Kalau pagi-pagi sebelum buka. Iya, mereka tau belum buka rumah makanya. Bunda kamu juga tau sih. Mereka itu yang masuk ke mampir gitu. Bunda pernah ngerasa risih gak sih? Datang pagi-pagi amat sih. Gue lemah si cafe juga gitu. Gak apa-apa sih. Ya kan alhamdulillah gitu pecatur katanya gitu. Jadi masuk aja. Iya gak apa-apa gitu katanya. Kalau mati pagi belum buka. Gitu masuk aja. Nah ngeliat nih kan banyak. Lumayan lah ada beberapa yang datangnya pagi-pagi buat beli. Kenapa gak buka pagi aja? Gak mau ayah. Akunya gak mau. Ke pasarnya juga kayak agak pagi. Ke pasar baru banget. Ke pasar aja. Ayah aku tuh jam 9. Ayah akunya juga bergadang terus. Karena kalau warung padang lain kan habis subuh kan ke pasar loh. Ayah aku enggak. Ayah aku jam 8, jam 9 baru berawat ke pasar. Jadinya mampaknya juga lambat gitu. Mungkin karena ini ya. Karena transisi dari yang awalnya tidurnya agak malem. Jadi ya lebih cepat tuh agak susah kali ya. Udah habitsnya kayak gitu sih. Udah kebiasaan gitu. Jadi susah kali ya. Oke abis dari itu ada kelas online. Ini kelas apa nih? Kelas online tuh kelas apa gitu? Kayak ikut kelas English gitu. Kelas English? Basic grammar. Baru ikut. Itu kursus bahasa Inggrif aja? Iya kursus bahasa Inggrif aja. Cuma ikut kembali doang. Emang dulu kalau sama kita bawakan pelajaran bahasa Inggrif? Halo Sylvia. Suaranya kecil. Kecil lagi. Kecil lagi suaranya. Iya nah sekarang udah oke nih. Nah. Kayaknya volumenya agak kecilin dikit deh. Soalnya tadi masih mantul suara kok. Oh kecilin ya. Tes? Kedengeran nggak? Kedengeran. Nah udah nggak mantul nih suaranya. Nah berarti volumenya tadi kegedean. Iya maaf ya. Oke. Oke balik ke topik tadi. Waktu di SMA kemarin suka banget bahasa Inggrif? Nggak suka banget sih. Kayak suka aja gitu. Pernah ikut sertifikasi nggak? Kayak Tui gitu. Pernah ikut ini doang sih. Waktu itu pas kelas 2. Eh kalau pas 2 kalau nggak salah. Itu tuh ikut kayak spelling B. Di UIN Bandung. Aku sama temenku dua orang. Jadi aku sama temenku kita berdua ikut spelling B. Terus ada lagi yang ikut speech gitu. Jadi bagi-bagi. Aku sama temenku ikut spelling B. Jadi tapi kita nggak lolos. Cuma peserta doang sih. Iya sayang banget nggak lolos. Tapi nggak apa-apa semangat. Susah sih. Pas di UIN juga kan itu native speakernya juga orang bule asli gitu. Jadi susah. Terus kata-katanya tuh Inggrisnya tuh panjang-panjang banget. Jadi susah aja gitu. Ingat nggak dulu accent-nya apa sih dia? Accent-nya kayaknya Amerikan deh. Segitu masih ini sih masih agak mendingan lah daripada yang lain. Iya sih kalau British itu udah susah banget. Emang kalau native speaker tuh ngomong yang agak susah tuh kalau buat aku ya. Kalimat-kalimat yang ditingkat. Iya. Apalagi kan kita jarang kalau jarang gunain juga kan susah juga. Nah sekarang kan ikut kursus bahasa Inggris nih. Tujuannya apa? Kayak pengen. Pengen jago aja sih. Tapi kan harus tahu basic-nya dulu kan. Harus tahu dasarnya dulu. Makanya yang ikut yang basic grammar. Yang ikut yang basic-nya dulu dari awalnya dulu. Kalau sananya. Awalnya udah bisa kan nanti kan naik lagi-naik lagi gitu. Kalau sananya langsung ke. Yang tinggi kan kalau fondasinya. Belum belajar kan percuma aja gitu. Nanti yang tingginya juga susah. Jelas dong. Bangunan tinggi aja. Fondasinya harus kuat banget kan. Supaya kokoh. Makanya pengen perdalam basic-nya dulu. Tadi Tia bilang katanya mau jago. Nah kalau udah jago. Udah apa ya. Filnya tuh mau dijadiin apa gitu. Mau dipakai buat apa. Banyak sih ya. Mungkin buat. Nanti buat ikut Tufel. Terus nanti bikin. Konten Youtube kali. Kalau sebenernya udah jago. Ya. Rencana-rencana aja sih. Aamiin aja deh. Iya. Dinantikan ya Youtube-nya. Asik. Iya. Aamiin. Aamiin. Terus sertifikat Tufel ini bakal dijadiin buat apa nih. Mau dihasilkan ke luar agri kah. Iya. Maybe. Maybe. Buat luar agri. Kok ada sedikit peraguan ya dalam jawabnya. Insya Allah. Tapi emang ada targetnya gak sih. Mau kemana gitu. Ada tujuan pastinya gak sih. Atau masih ngawang-ngawang gitu. Buat ikut. Bahasa Inggris itu. Iya dong. Masih ini sih. Masih kayak pengen ikut-ikut aja. Kayak pengen bisa aja dulu pokoknya. Nanti baru disusun strateginya. Kayak pengennya apa gitu. Kalau udah bisa gitu. Yang penting jago dulu aja gitu ya. Nah iya kalau udah jago kan nanti kan tinggal susun tujuannya apa. Mau kemana. Mau gimana. Ini bukan lucu ya. Menarik. Menarik sebenarnya. Jalanin dulu. Jalan dulu aja. Iya yang penting kan coba dulu aja. Kalau kita gak coba kan kita gak tau gimana nantinya. Ada niatan mau jadi guru gak? Guru bisa jadi. Tapi gak tau juga sih. Loh kenapa? Guru tuh enak loh bisa ngasih ilmu ke orang-orang. Jadi kan manfaat juga. Jadi pahala mengalir. Iya jadi ilmunya juga gak lupa ya. Iya jelas dong. Iya. Paeda sih enak. Kenapa belum ada ketertarikan terhadap guru? Yang kayak tadi aku bilang tadi. Kalau Sani udah jago. Ya mungkin pengen bikin channel Youtube. Ya dengan bikin channel Youtube kan. Itu kan juga bisa ngajarin orang. Orang-orang. Yang sukanya. Lewat sosial media. Lewat online. Tapi kalau lewat online kayak gitu. Gak tau sih itu. Belum ada niatan aja sih. Belum ada kemauan gitu. Kalau lewat Youtube kan itu gak ada interaksi. Gak ada interaksinya kan. Cuman orang nonton video kamu hajar gitu loh. Gak ada. Gak ada suasananya gitu. Gak kerasa lah pokoknya. Kalau lewat live kan bisa gitu. Nanti kan orang kan komentar. Kita jawab. Tau gak sih ada satu. Yang gak bisa dibawa sama teknologi. Apa? Emosi atau perasaan. Jadi kalau kita pun pakai emoticon. Sebagai perwakilan dari perasaan kita sedang. Sedang apa gitu ya. Tapi tetap aja gak bisa diwakilin gitu loh. Iya. Belum tentu juga perasaannya kayak gitu kan. Iya. Banyak tuh di. Apa namanya. Di postingan-postingan IG. Di postingan Twitter. Kalau senyum ternyata sedih gitu. Iya emang. Tapi buat apa gitu ya. Nangis. Tapi emotnya senyum. Apaan tuh. Aneh banget. Iya terus di-share kan. Ke story A gitu. Di-share ke story A tuh buat apa gitu loh. Biar orang-orang lihat. Terus ada yang care gitu. Iya. Tapi pas udah. Pas udah ditanyain. Kamu kenapa? Kok sedih gitu? Gak apa-apa. Emang menutup-nutupi gitu ya. Udah biasa begini. Seperti apa ya. Seperti ingin. Seperti ingin. Pengin ditanya aja gitu kayaknya. Pengen diperhatikan. Pengen diperhatiin. Jadi kemiseri gitu ya. Iya. Ingin dipecahkan. Tapi pas mau dibantuin. Dianya gak mau ngungkapin. Kenapa. Loh. Berpengalaman sekalian dah ya. Soalnya saya pernah seperti itu Kak. Enggak. Kamu pernah mengalami. Sebagai apa nih. Sebagai korbannya. Atau? Iya pernah kayak. Jadi kayak pernah ya bikin SW tuh ya. Kayak. Gambar. Gambar emotikan set gitu. Tapi bukan yang air mata banjir banyak-banyak. Itu mah lebay banget. Enggak. Kayak emotikan doang. Iya. Aku tuh. Sebel banget tuh ya. Kalau ada orang yang ngirim. Ngirim pesan. Ngirim chat. Tapi tuh emotikannya tuh kayak banjir nangis gitu. Itu lebay banget. Emang ada yang sampai banjir kayak gitu nangisnya. Iya enggak sih. Tapi kan. Malah apa ya. Gimana sih. Orang tuh nangis. Saat yang emosinya terbawa jadi kayak banjir gitu. Tapi kan. Sesedih-sedihnya orang. Pokoknya tuh. Sesedih-sedihnya orang. Kalau saya nangis gak mungkin sampai sebanjir banyaknya. Iya enggak sih. Kalau orang. Tapi kalau spons kayaknya bisa jadi deh. Iya. Enggak sih. Spons tuh maksudnya apa? Spons. Sponbob. Sponbob kan? Iya. Sponsbob. Dia nangis sampai banjir tuh. Padahal dilaut kan. Padahal Sponsbob itu kan gak nyata. Itu kan cuma kartun. Eh tapi setiap hari. Yang kamu kan berhubung perempuan ya. Setiap hari ketemu doang sama spons. Iya. Iya. Jelas. Suka nanyain kabarnya enggak? Spons kamu lagi ngapain gitu? Enggak. Tanpa perlu ditanyain kabarnya pun. Aku udah tau dia kabarnya gimana. Gimana kabarnya? Sudah terlihat. Iya dia seperti itu. Kayak diam aja. Gak mau bicara. Gitu menutup diri. Dia dingin ya? Iya dingin banget. Ditanyain kok diam aja gitu. Nah sombong banget emang si Spons. Padahal tiap hari ketemu. Tetep aja sombong. Saking keselnya sampai diremes-remes ya? Iya. Sampai diremes-remes tetep juga di jembang. Bingung dia mau diapain lagi dia. Dia nyampe berbusa loh. Kasihnya tau jangan gitu ya. Ya ampun. Busanya banyak banget. Sampai melimpah-limpah. Itu dosa kayaknya gak kelar-kelar tuh ya. Udah bingung sama si Spons. Jangan ngomongnya dosa dong. Kita semua berdosa soalnya. Iya manusia itu tidak luput dari kesalahan dan juga dosa. Iya makanya dari itu kita harus saling memperbaiki diri. Iya harus saling memaafkan. Tapi kalau orang-orang yang memunahkan suatu hewan itu bisa dimaafkan gak sih? Sebenernya ya memusnahkan suatu hewan. Iya kan. Harimau Jawa udah punah. Harimau Bali udah punah. Itu parah banget sih sebenernya. Ya kalau Sania sebagai manusia susah banget ya buat ngemaafinnya. Tapi kalau Sania dia emang bertobat sama Allah. Ya mungkin dimaafin sama Allah. Allah kan maaf pengampun. Tapi kalau ada orang yang kayak gitu ya pasti harus dihukum sih. Kira-kira hukuman yang sepadan tuh apa? Aku pernah baca sih di internet. Ada yang perburuan hewan liar kayak gitu. Dia tuh dipenjara 4 atau 5 tahun gitu. Gara-gara pemburuan hewan langka gitu. Saya emang ini sih emang sangat-sangat tidak manusiawi ya. Iya ya ampun apalagi kan spesies di Indonesia tuh udah langka banget. Tinggal dikit. Orang hutan, harimau Sumatra, burung cendrawasi. Itu kan udah dikit banget gitu. Tapi harus di, aduh ya ampun harus diburu kayak gitu. Ditangkep, diperjualbelikan di luar negeri. Itu kan ih parah banget sebenernya. Ya walaupun value-nya tinggi banget. Harganya pun gak main-main. Karena yang diambil tuh bernilai tinggi gitu loh. Belum cendrawasi bulunya yang sangat indah. Harimau. Jangan dikatain lagi deh. Itu udah bagus banget semuanya. Iya itu kan kekayaan Indonesia banget. Padahal kalau dimanfaatin bisa jadi investasi buat kedepannya loh. Iya lah. Bisa kan ditaruh di kayak di taman nasional gitu. Kan itu indah banget tuh kalau banyak. Kalau sana terus diburu kayak gitu kan. Nanti anak cucu kita siapa nanti gak bisa liat lagi. Anak cucu kita? Kok kita sih? Kita semua maksudnya manusia ini. Iya kita semua ya. Iya kita semua. Nanti gak bisa ngeliat keindahan hewan-hewan itu kan. Kalau karena udah kurang apa ya. Hewannya tuh kurang menarik. Enggak-enggak kayak dulu gitu. Dulu kayaknya menarik banget gitu. Dulu sampai ketakutan gitu. Kalau ngeliat ada hewan buah. Sekarang hewannya kalem gitu ya. Iya soalnya udah lemah kayaknya deh. Hewan-hewannya tuh. Emang banyak faktor sih kenapa bisa sampai seperti ini. Emang parah banget seperti ini. Iya kasian banget sih. Kemarin aja kan waktu pandemi hewan-hewan padahal jadi kurus gitu. Aku tuh khawatirnya ya punah semua. Dia urus tapi dikasih makan apa enggak itu. Mau ngasih makan juga karena mereka mikirnya aduh gak ada pemasukan gitu kan. Ya udah lah. Cari sanasiri gitu kan. Nyomot-nyomot di pinggir. Jalan. Apalagi saat pandemi kan susah banget cari uang. Orang-orang di rumah aja gak boleh kemana-mana. Kerja gak boleh. Kerja gak boleh. Jangan kan kerja. Main-main aja gak boleh gitu. Tapi tetap aja banyak yang nongklong gitu. Gak jelas emang mereka. Banyak sih emang masih banyak kayak gitu yang nyayel. Gak pake masker. Ngumpul-ngumpul. Sampai sekarang pun walaupun dalam keadaannya normal. Tapi tetap aja tatanan dunia baru ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Kata Jokowi nyampai marah-marah gitu. Iya sekarang juga kasus corona kan juga masih tinggi, turun, tinggi, naik, turun. Kira-kira bakal selesai gak sih ini? Selesai pasti. Tapi kapannya gak tau. Pasti ya? Iya. Selesai pasti insya Allah. Tapi kapannya? Wawwawu alam. Iya. Kan ada suratnya tuh. Fahin nama Allah sri soron in nama Allah sri soro ya kan? Iya. Benar banget. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. That's true. Iya tapi kalau udah punah ya mau diapain gitu kan gak bisa dibangkitin lagi hewan udah mati. Gak bisa kemarin lagi. Nasi udah menjadi bubur. Mau gimana lagi? Iya bener. Tapi mungkin ini ya setelah kesulitan ada kemudahan bakal ada spesies baru loh kayaknya. Mungkin aja sih dari kayak perkawinan silang itu bisa aja sih. Gak ada yang tau kan? Tapi gak tau juga sih ya. Banyak sih eksperimen perkawinan silang antara hewan A dengan hewan B. Banyak juga yang. Lucu juga itu. Lucu lucu. Banyak juga yang gak gagal gitu. Gak gagal. Banyak yang berhasil. Dan hasilnya tuh unik gitu. Hasilnya menarik. Nah iya. Nah itu kan juga bagus juga. Pernah denger pasar paling ekstrim di Indonesia gak? Pernah. Pasar Tomohan kan? Nah iya. Yang kemarin statusnya korunnya juga impang siur katanya dari itu. Ah iya bener-bener. Iya ada berita dari Cina katanya. Pasar di Cina gitu. Dia jual kayak hewan-hewan kayak gitu juga sih. Kayak ular. Pokoknya hewan-hewan yang kayak kalah jengking itu dimakan. Coba ya ampun. Astagfirullah. Apa enaknya? Coba. Itu bahaya-haya haram dia. Iya kalau kepepet banget sih ya gak apa-apa lah gitu. Misalnya di tengah hutang kejebak 3 hari 3 malam gak nemu. Nah iya itu kan udah krisis banget tuh. Kalau gak makan pasti mati. Ini sampai dipasarkan loh. Dibikin pasar. Iya dipasarkan. Sampai katanya yang rakyat Cina itu suka juga gitu. Mereka kayaknya bukan orang deh. Oh iya katanya gara-gara pasar itu tuh murah juga. Gara-gara murah dibandingkan pasar-pasar yang lainnya. Makanya tersarik kayak gitu. Iya murah gak sebegitunya juga dong. Iya walaupun. Sama gara-gara harganya murah aja sampai. Eh terus-terus beli kayak gitu. Mungkin ini ya mungkin karena rakyatnya disana belum sejahtera kali. Bisa jadi sih. Dan mungkin sumber daya yang bisa dimanfaatkan tuh ya ewen-hawan seperti itu. Bisa jadi. Atau mereka pengen mencoba sesuatu yang baru mungkin. Tidak tau. Mau nyoba ini ya. Mau nyoba tubuh jadi kebal gitu ya. Kayak di Banyuwangi. Iya oh. Gak tau juga sih ini banyak faktor sih. Kenapa mereka bisa sampai bikin pasar kayak gitu. Ya pemerintah juga udah tau dong. Ada pasar yang kayak gini ya. Mereka juga harus gak diem aja gitu. Mereka pasti bertindak. Iya bener. Tapi maaf sih sampe sekarang ya. Tapi yang di Cina itu udah ditutup kan. Yang di Cina iya. Yang di Indonesia ini loh. Kalau yang di Indonesia tuh. Dia pernah sempet ditutup dua hari. Tapi abis itu dibuka lagi. Katanya sih emang ada hasilnya gitu dari hewan-hawan buas. Cuman itu sebagai alternatif aja. Bukan sebagai. Apa ya. Sebagai penawar primernya gitu. Bisa dilihat nih. Aku sambil buka webnya. Ada kelalawar. Ada. Anjing. Ada kutin. Ada ular. Gijik banget pikus siapa ya ampun. Lebih ekstrim lagi di Cina sih sebenernya. Iya emang itu mah banyak banget sih. Bukan hewan lagi. Udah orang gitu. Coba deh searching deh. Soap bayi. Pasti enak liatnya. Ih udah liat sih pas waktu kemarin. Ya emang itu parah banget sih. Kayak. Dibelantung-gelantungin ular. Kelawar. Ih parah banget. Sampai Allah emang. Gigi banget ya. Karena habitatnya. Eh habitat. Karena mereka banyak ya populasinya. Jadi ya udah itu aja deh. Yang dijadikan kuliner. Yang dijadikan bahan pemakanan. Kalau di Cina sampai bayi. Sampai orang tuh. Dibelek. Diperjual belikan. Kayak daging sapi aja gitu. Di pasar. Parah banget ya Bang. Katanya sih. Katanya ya. Nggak tau ini bener atau enggak. Karena populasinya yang terlalu banyak. Ya udah lah. Di. Daripada enggak ada makanan. Yaudah dimakan aja. Iya kali. Jari-jari saking banyaknya. Yaudah lah. Diambilin daripada. Dilihat dianggurin. Gitu kali ya. Dulu juga. Waktu sebelum kekaisaran di Cina. Kalau enggak salah ya. Itu tempat ada genosida dukan. Karena saking banyaknya populasinya. Mungkin kasusnya sama kayak di sini kali ya. Kayak di Sulse. Dia hampir mirip-mirip sih. Cuma beda jenisnya doang kali. Pernah lihat ini enggak tuh kayak. Dikirim video di WA gitu kan. Orang-orang Cina. Yang bikin masakan. Tapi. Tapi dari bahan yang tidak lazim gitu. Misalnya. Apa ya. Penggilingan. Anak ayam. Tapi enggak. Dimana anak ayam nih. Masih hidup. Langsung digiling gitu aja. Terus ada yang dari daging. Daging tikus. Langsung digiling gitu aja. Enggak tahu sih itu. Jajah juga sih. Pasti kalau ngelihat kayak gitu. Dulu tuh. Waktu aku baru pakai-pakai. Oh ini WhatsApp. Tahun berapa ya. Waktu kelas 9. FMP kayaknya. Beranjak mau masuk SMK. Itu enggak tahu. Enggak ingat. Masuk grup mana. Ada aja yang ngirim kayak gitu ya. Terus dibukain gitu ya. Isinya kayak gitu. Kaget pasti. Kaget. Dan tuh di galeri. Nah di galeri kan. Ada video begini. Tiba-tiba ada muncul video. Iya. Untungnya enggak. Yang sadis gitu loh. Yang berdarah-darah. Biasanya tuh. Ada tuh yang kecelakaan. Malah direkam gitu kan. Terus di share. Ke guru-ke guru. Terus di share ke guru-guru. Tapi sih darah-darah kayak gitu. Takut darah enggak? Biasanya sih. Tapi enggak suka juga. Kalau ngelihat. Darah banyak-banyak kayak gitu. Jangan dilihatin dong darah. Berarti kalau lagi ada penyembelihan. Enggak takut dong. Enggak lari dong. Enggak sih. Malah pernah ikut bantuin nyembeli enggak? Enggak lah. Coba ngeliatin doang. Kirain itu. Kalau ayam kan. Biasalah penyembelihan. Dua orang bisa. Biasanya kan kalau penyembelihan kayak gitu kan. Sama cowok. Iya bener-bener. Bener-bener. Cewek kan neko campur. Ini kan. Kalau udah disembeli kan pasti dimasak dong. Enggak mungkin di demin aja. Kok suka masih ini ya. Kadang-kadang tuh daging ayam nih. Daging ayam tuh di tulangnya suka. Masih ada darahnya gitu. Itu kenapa sih? Itu kayaknya darah yang emang nempel. Dan bukan darah yang belum bersih sih. Kayak emang nempel di kulitnya gitu. Yang susah hilang. Bukan karena belum bersih. Apa ya? Gatau sih namanya apa itu? Itu kayak pembeluh nadi bukan? Iya kayaknya. Seperti itu. Tapi kalau kata papa gini ya. Dari teksturnya daging tuh emang ada darahnya sebenernya. Walaupun udah dicuci bersih. Tapi yang bikin dagingnya gurih tuh. Karena masih ada darahnya. Emang kandungan darah yang di dalam daging tuh gak boleh hilang. Atau mungkin kebisnya hilang kali ya. Katanya gitu. Oh gitu. Iya sih gak papa itu juga. Yang penting kan udah dibersihkan. Katanya kalau misalkan darah di satu daging tuh hilang 100%. Rasanya hambar gitu. Gak ada rasa gurih-gurihnya. Karena gak enak gitu ya. Kurang enak. Karena ngejilat darah sendiri gak? Ngejilat darah sendiri. Iya kayak ketutup nih. Pernah, pernah. Rasanya gimana? Gak ada rasanya biasa aja sih. Kok aneh sih gak ada rasanya? Gak tahu sih udah lupa. Udah lama kayaknya. Iya sih udah lama waktu masih kecil-kecil lah. Iya kan waktu masih kecil. Udah mau ngejil aku udah gak berani kan? Wih kalau sekarang mah kayak berdarah yaudah. Paling dicuci. Kalau gak dilapak ke pisau. Kalau masih kecil kan waktu itu pernah di. Sampai diisap gitu ya. Iya katanya supaya darahnya gak ngalir ya. Iya itu bisa ganti. Mungkin karena kita belum tahu juga yaudah diisap gitu. Waktu kecil tuh. Iya padahal gak boleh sebenernya. Iya gak boleh. Katanya tuh. Gila tuh darahnya sedot nih. Biar darahnya masuk ke dalam tubuh lagi gitu. Kata orang-orang kata temen-temen gitu. Yaudah udah lakuin. Iya dulu kan masih bocil-bocil. Yaudah nurut aja lah. Percaya aja apa kata orang gitu ya. Masih bocor namanya juga. Iya sebenarnya gak boleh sih. Minum darah kayak gitu. Udah kayak apaan tau. Iya gak boleh. Via pernah ke gunung gak? Enggak deh kayaknya. Iya gak pernah deh. Gak pernah. Di kota terus ya? Iya di rumah aja sih. Panas gak sih? Panas sih disini panas banget. Apalagi di disini banyak kompor kan. Uh panas. Wah jelas dong banyak kompor manas. Maksudnya tempat pemuki mana gitu loh. Panas. Panas banget. Di rumah berarti pake pendingin dong? Enggak. Cuma pake kipas angin. Biar gak ini ya. Biar gak terlalu dingin gitu ya. Iya. Biar gak panas banget gitu. Kalau malem kayak gini masih panas juga? Masih pake kipas angin ini. Tiap hari pake kipas angin aja. Tapi di luar suasananya gimana? Masih panas juga? Kalau malem ya kayaknya biasa aja deh. Nggak panas-panas banget kayak siang gitu. Tapi betah kan disitu? Ya betah-betah aja. Kan emang tempat tinggalnya disini. Cari nafkah disini ya. Pasti harus betah. Iya. Tapi walaupun betah disitu. Ada keinginan gak sih buat. Mau main ke gedung. Eh munyari yang seger gitu ya. Udaranya. Insya Allah. Nanti kalau sama temen-temen gitu. Ada kesempatan gitu ya. Kalau disini juga. Belum pernah. Iya deh. Kayaknya belum pernah. Iya belum. FYI. Aku kemarin baru abis dari gunung. Iya sih. Sombong nih cerita. Gunung mana gunungan? Gunung Salak. Pasti indah banget tuh ya disana. Apalagi kalau udah di atas tuh. Eh enggak dong. Ini nih yang menarik soalnya. Dulu sama sekarang tuh beda banget. Hah? Dulu sama sekarang tuh beda banget. Dulu waktu aku terakhir. Eh pertama kali kesana waktu. Itu kelas 10. Udah berapa tahun yang lalu gitu. Nah terus terakhir tuh kemarin kan. Itu udah beda banget. Udah enggak se... Seindah yang dulu gitu. Oh gitu. Perbedaannya apa tuh? Kalau lahan pertanian. Hah? Udara masih masih... Masih segar. Masih segar. Cuman? Cuman yang beda tuh. Udah banyak lahan-lahan pertanian gitu lahan. Sawah-sawah gitu. Itu oke sih. Enggak apa-apa. Karena kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tuh buat mereka. Gunung mana? Gunung Salak tuh di Bogor. Di Bogor? Iya. Ingat dulu enggak sih kejadian Sukhoi yang jatuh ke gunung? Kejadian apa? Pesawat Sukhoi apa gitu. Super jatuh. Oh iya. Menghadap dirita kayak gitu sih. Nah itu jatuhnya di Gunung Salak ini. Oh gitu. Iya tapi aku kesana enggak nemuin bangke pesawatnya sih. Oh belum ditemuin? Enggak. Aku kesana enggak nemuin bangke pesawatnya. Ya ngapain juga gitu kan? Kirain gitu mau nyelem. Nyelem. Mau dancing. Kan seru dibawah laut. Banyak pemandangan indah-indah. Enggak. Panas. Tapi kemarin di Gunung juga panas sebenarnya. Nih aku aja baru pulang jadi hitam gini loh. Bisa ngeliat enggak? Enggak lah. Kalau mau liat tadi potongin deh. Itu sih emang sih. Kalau usahanya kita pergi ke suatu tempat. Dari pertama. Terus dibandingin sama beberapa kalinya. Pasti beda. Aku juga waktu itu kan. Waktu itu kan dulu kan tinggal di NTT ya. Di Flores. Nah terus tuh. Sama orang tua sama saudara tuh. Kayak liburan ke Pantai Riung tuh ya. Pagi-pagi banget. Terus nyampe pantainya tuh. Alhamdulillah tuh jam 6 pagi. Nah disitu tuh masih indah banget gitu. Kayak masih matahari baru terbit. Terus disitu tuh airnya tuh masih bersih banget. Terus kelihatan banget tuh. Di bawah lautnya tuh kayak ada bintang laut. Kayak terumbu-terumbu karang. Masih indah banget lah. Pasirnya pantai putih. Terus tiba-tiba pas udah beberapa bulan kesana ya. Pas ke Pantai Riungnya lagi. Itu udah agak beda gitu. Jadi tuh kayak udah agak ada sampahnya. Udah beda gitu sama pertama kali. Pas pertama kali itu kayak masih asri banget. Beda banget sih pokoknya. Berarti tuh kurang dari satu tahun udah signifikan banget perubahannya? Nggak signifikan banget sih. Kayak bedanya kayak udah agak ada sampahnya gitu. Kalau dulu kan bersih. Bener-bener bersih banget. Jadi di bawah lautnya tuh. Kita ada di atas kapal kan ya. Kelihatan banget gitu. Di bawah lautnya tuh. Airnya tuh masih bening banget. Terus kelihatan ada terumbu karang. Binatang bintang-bintang laut. Itu bisa diambilin juga. Nanti dulepasin lagi. Pokoknya masih bersih banget. Pas nyampe sana ada sampah-sampahnya dikit sih. Daun-daun gitu. Nggak tau karena nggak disapu. Nggak tau kenapa ya. Kalau aku sih kayak. Tari trademotor. Kalau aku sih cewek banget sih. Kecewa. Nggak banget sih. Tapi kecewa aja gitu. Kalau datang jauh-jauh. Pas udah nyampe sana. Ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya kalau. Kalau ekspektasinya nggak terlalu jauh sih. Ya nggak. It's okay lah. Cuman. Ada sampah-sampah gitu. Bikin risih nggak sih? Iya lah. Mengganggu kemandangan. Kalau ditanya. Yang bertanggung jawab siapa nih? Nggak ada sih. Soalnya disitu gratis juga sih. Nggak bayar gitu. Jadi nggak tau juga penjaganya siapa. Jadi tuh nggak ada pengelolaannya gitu? Kayaknya ada sih. Cuma nggak kelihatan gitu orangnya yang mana. Soalnya pas ada yang sana juga. Kan langsung masuk aja gitu. Nggak bayar. Nggak kelihatan. Penjaganya yang mana. Tapi di pinggir pesir pantangnya banyak yang jualan-jualan di sana? Nggak ada sih. Nggak ada yang jualan malah. Oh berarti itu bukan objek wisata gitu ya? Bukan. Makanya disana nggak bayar kan. Pas masuknya. Tapi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab harusnya yang jawab tuh kita semua bertanggung jawab gitu. Iya iyalah. Jangan sampai yang bertanggung jawab tuh orang-orang sekitar. Mereka pun punya kehidupan lah. Iya kita semua yang udah nikmatiin pantangnya juga harusnya tahu jaga kebersihan. Harus tanggung jawab semua. Coba nih kalau misalkan Fia ada di pinggir pantai persis rumahnya disitu. Terus ada ada siapa namanya ya orang-orang lumayan lah gitu. Orang lumayan disitu terus buang sampah sembarangan. Mereka langsung pulang aja. Yang bakal ngebersihin siapa? Iya pasti kalau gue ya. Pertama aja kesel juga sih kayak. Gapan sih ini sih buang-buang sampah gitu ya. Yaudah karena nggak ada yang ngebersihin yaudah mau siapa lagi gitu ya. Yaudah aku angkutin weh. Jadi kita kira juga yang kena imbasnya gitu kan. Walaupun bukan kesalahan kita. Iya pasti kita juga yang disalahin. Soalnya kita yang paling deket disitu. Kita yang tahu disitu aktivitasnya gimana. Pasti yang disalahkannya. Iya jelas lah. Ini banyak banget kasusnya yang kayak gini. Nggak cuma di pantai aja sih. Iya emang. Terus ikan-ikannya gimana itu? Kalau misalkan termukarannya banyak sampah gitu. Itu tuh banyak sampahnya nggak di dalam lautnya sih. Kayak gimana ya? Kayak di pinggir-pinggir pantainya. Kayak banyak daun-daun gitu. Iya juga sih bener ya. Iya. Tapi kalau aku balik ceritanya tadi yang di gunung ya. Oke. Di gunung itu sekarang panas. Tapi udah udaranya dingin gitu. Jadi matahari tuh kerasa panas. Tapi udara sejuknya masih ada? Tapi iya dibalas sama udara sejuk. Jadi kita tuh seolah-olah hitam tanpa sadar. Jadi kerasanya tuh sejuk gitu ya. Padahal tuh kita lagi dibakar matahari gitu. Nggak kerasa gara-gara ada angin juga ya? Nggak kerasa gara-gara udaranya sejuk. Itu pertama yang udah berubah banget. Yang kedua. Itu banyak banget lahan. Lahan yang. Bukan lahan pertanian sih. Lahan pertanian itu oke lah. Tapi lahan-lahan yang digundulin gitu. Yang udah dibangun? Belum dibangun malah. Tapi udah digundulin gitu utannya. Iya udah-udah rata gitu tanahnya. Nggak tau itu bakal dibikin apaan. Biasanya sih orang-orang bakal naro aset disitu. Supaya jauh dari jangkauan. Jangkauan mereka. Jangkauan FGI. Pernah kepikiran nggak sih? Pernah kepikiran nggak sih? Misalnya kita lagi main nih ke satu tempat disini. Suisata yang jauh banget dari kota. Yang nggak pelosok banget. Terus tiba-tiba ada rumah megah. Ada villa mewah. Kenapa orang bikin villa atau rumah mewah disitu? Pernah kepikiran nggak sih? Ternyata sih. Ya kan sani kita pergi ke suatu tempat yang terpencil. Yang itu tuh desa banget. Nah itu kan kayak shock gitu dong. Kayak ada bangunan yang mewah megah. Kayak shock aja gitu. Pasti itu dulunya hutan. Nggak mungkin tiba-tiba ada kayak gitu. Pasti ada hutan. Terus digundulin. Dibangun suatu lah. Suatu kayak bangunan kayak mall gitu. Villa. Pasti kayak gitu. Ya itu salah satu aset dari mereka. Mereka naruh asetnya tuh di tempat yang jauh. Supaya apa ya? Entahlah. Banyak tujuannya sih. Nggak setelah merta. Tujuannya karena uang. Tapi bisa jadi juga karena uang. Yang sangat disambung. Kalau udah bikin. Kalau udah jadi. Tapi nggak diurusin. Iya. Itu sayang juga. Nggak-nggak sayang ke uangnya lah. Udah beriturusin mereka sayang tuh sama habitat. Itu lahannya. Hewannya iya. Lahannya ilang kan. Iya sih. Hewannya juga pada nggak punya tempat tinggal. Terus nggak tahu pada kemana. Ada yang berbukim di tempat larga gitu kan. Terus banyak juga yang mati mungkin. Gara-gara lahannya dibakar atau gimana. Terus mereka juga kekurangan makanan. Terus mati hewannya. Karena juga sih. Itu salah satu faktor. Kenapa kita. Eh kenapa kita. Kenapa hewan punah loh. Iya lah. Pasti itu juga termasuk salah satu faktornya. Karena binatang buas itu kan bisa membahayakan. Keselamatan kita. Makanya diusir-usir. Bahkan ditombak sampai mati. Kalau masuk ke daerah pemukiman ya. Nggak wajar juga kalau misalkan. Ada binatang buas. Yang masuk ke pemukiman. Langsung dihabisin gitu aja. Tapi kasian juga sih kalau sana ya. Sampai dilakuin kekerasan kayak gitu binatangnya. Ketulah ada pawangnya. Kalau pawangnya kan udah biasa tuh. Jadi bisa diamankan lah. Kalau di pemukiman kan. Mau nyari bomba juga susah. Nggak ada signal. Iya sih. Orang-orangnya juga kuburu panik duluan. Nggak iya. Orangnya tuh agak parnoan gitu. Panik langsung dipukul-pukul. Tapi kasian juga. Tapi bingung kan warganya juga harus gimana. Iya jelas dong. Itu warga gimana ya caranya gitu kan. Kalau udah profesionalnya. Kalau udah profesionalnya ya tau lah. Kayak gimana gitu. Tapi ini. Lagi binatang buas. Iya. Yang di sasaran itu masyarakat awam gitu loh. Yang nggak tau gimana cara untuk menghadapinya. Iya. Nonton ini nggak sih film Raditya Dika yang Kuala Kumal? Kayaknya enggak deh. Iya sayang banget. Katanya hobinya nonton. Itu rekomendat banget. Pokoknya setelah Marmut Merah Jambu. Tonton Kuala Kumal. Kalau Marmut Merah Jambu udah tuh. Iya seru ya sih. Biar terus. Iya emang. Kalau yang Kuala Kumal belum deh. Aku tuh waktu itu nonton Kuala Kumal. Pas baru putus sama mantan. Terus nonton di Biosuk bareng temen. Nangis tau disitu. Ampun. Terhibur banget itu. Iya gitu dah pokoknya. Sambil putus dari mantan langsung nonton itu. Terus terhibur nggak? Iya terhibur lah. Ih ini gue banget gitu. Iya sih apalagi Raditya Dika tuh filmnya. Terhibur. Terhibur banget. Lucu-lucu juga. Iya dia menyampaikan pesan secara. Bukan secara modern ya. Mengikutin zaman gitu loh. Mengikutin kitanya. Ada pesan tapi. Nggak ngebosenin juga gitu. Karena ada lucu-lucunya kan. Bikin ketawa. Pengemasannya tuh menarik. Jadi bikin anak-anak muda. Anak milenial tuh terhibur. Iya. Beda gitu loh. Nggak kayak film-film biasa. Jadi pesan yang dia kasih tuh. Itu sebenernya sederhana. Dari film itu nggak? Iya. Mau aku kasih. Ininya nggak mau aku kasih. Bukan sinopsis apa namanya. Analogi dianya. Kenapa judulnya kewarakuma? Kenapa emang? Atau mau langsung ke maknanya aja? Terserah aja deh. Ngedengerin nih. Oke gini. Pokoknya ini udah akhir-akhir banget. Filmnya sih udah mau sosial durasi. Ada foto. Kuala. Di foto itu. Bukan foto sih. Jadi dia ke galeri. Ada lupisan ya. Bukan foto. Ada koala satu. Koala satu. Terus. Backgroundnya. Itu pohon. Bukan pohon. Hutan. Ditebang-tebangin. Jadi hutannya gundul gitu. Iya. Ingat nggak sih? Kalau ada pohon. Ditebangin kan sisa bawahnya doang tuh. Iya. Iya itu. Nah kayak gitu tuh. Koalanya lagi duduk di atas ribuan pohon yang udah. Koalanya satu doang. Koalanya satu doang. Kenapa koalanya satu doang? Ya karena udah pada abis. Udah pada punah. Bukan. Kenapa? Kalau dari cerita yang rarati edika gini. Jadi koala satu ini. Kita sebutlah koala kumal. Di kumal ini. Dia pergi. Dari. Dari temen-temennya lah. Dari keluarganya pergi. Emang awalnya dimana itu? Sebelum di hutan yang direbang tadi. Si koala kumalnya ini. Jadi awalnya tuh. Hutan itu asri banget. Hutannya itu lebat banget. Tempat tinggalnya di situ. Nah terus si kumalnya ini. Pergilah ke suatu tempat. Gitu kan. Ninggalin keluarganya. Kita sebutnya kayak merantau gitu kayak. Iya. Sendiri si kumal nih ya? Sendiri. Oke dong. Jelas. Terus pas balik. Tiba-tiba keadaan udah berubah. Jadi ukutannya tuh udah gundul. Sedih banget pasti tuh. Keluarga-keluarganya pada ngilang. Nah dia tuh gak tau. Selama perjalanan. Bukan. Habitatnya tuh. Habitatnya tuh terancam gitu loh. Tempat tinggalnya udah hilang. Jadi keluarganya tuh pindah tempat. Migrasi. Dia gak tau kalau keluarga migrasi. Makanya pas balik. Lah kok. Gue doang sendiri gitu loh. Ini pada kemana gitu. Nah sekarang makna pesannya nih. Udah bisa nangkep belum? Makna pesannya. Geng-geng. Makna pesannya gini. Kalau kita ninggalin seseorang. Terus kita balik lagi ke orang itu. Orang itu tuh udah jadi orang yang berbeda gitu. Sama kayak kuala kumal tadi. Dia pergi ninggalin keluarganya. Ninggalin tempat tinggalnya. Pas dia balik lagi ke situ. Itu udah beda sih. Iya sih. Udah beda banget ya. Yang tadinya asri. Jadi ya ampun pada gundul semua. Iya mungkin sponsor dulu gitu ya. Dulu dianya itu ceria gitu kan. Dulu dianya humble banget. Terus pas kita tinggalin. Terus kita balik lagi ke dia. Kok diem aja. Kok cek sih. Kok cek sih gitu. Diem aja gak mau ngomong. Iya itu udah jadi orang yang berbeda. Berarti udah jadi spons yang berbeda. Iya. Gara-gara sering ditinggalin tuh sih spons. Kasian. Kalau udah kayak gitu. Udah jadi orang yang berbeda. Kita gak bisa ngapain-ngapain gitu kan. Memperbaiki. Yang udah terjadi pun sulit. Gak bisa. Jadi ya udah. Ganti aja yang baru. Nah sedihnya tuh disitu tuh. Pas. Iya sih. Misalnya si koala ini. Kebetulan pergi ke satu tempat. Kebetulan dia selamat gitu. Dari ancaman. Dari ancaman habitatnya yang punah gitu. Pas balik lagi dia tinggal sendirian. Dan dia ini gak bisa ini dong. Gak bisa berkembang biak. Harus ada satu lagi. Supaya bisa. Dilestarikan. Karena gak bisa. Ya dia mati. Iya sih. Udah gak ada makanannya lagi. Kalau makanan masih bisa diakalin lah. Sama orang-orang yang peduli. Ini kalau buat berkembang. Dia kan gak bisa gitu loh. Dia membelah diri ya. Kecuali Heidra. Dia kan kewala. Bahkan ada binatang yang ini gak? Aku tuh lupa binatang apa gitu. Jadi kalau dia gak nemuin pasangannya. Dia bakalan. Dan sakit hati. Dan masih begitu aja. Iya ada sih. Berarti harus ini sih. Harus pinter-pinter juga nih. Apa namanya. Ngawinin hewan. Gak gitu kebarangan. Kalau gak nanti dia mati. Gari-gari gak. Membiak. Hasilnya keparunan. Kita salah ngejodohin gitu kan. Salah mengcoblanginnya. Gak kasih ya tentunya. Ada tapi maksudnya. Sampai punah gitu. Ada loh binatang yang kayak gitu. Jadi dia itu. Kalau gak salah. Spesies terakhirnya. Dan dia gak punya. Lawan jenisnya. Dia sendirian. Terus dia gak bisa. Berkembang biak lagi ya. Dia mati akhirnya. Binatang mana? Kalau gak salah itu ikan paus deh. Ikan paus apa gitu. Oh itu harus dikawinin. Dia kan ikan paus nih. Ya harus kawin dong. Kalau gak kawin. Ntar gak bisa berkembang. Dia gak punya. Iya sih. Gak. Nama pausnya tuh lupa. Pokoknya dia itu. Frekuensi pausnya. Beda sendiri. Makanya. Yang cuman mengerti bahasa dia tuh. Cuman. Jenis-jenisnya dia sendiri gitu loh. Selain dari jenis dia. Gak bisa mengerti bahasa dia. Paus lain pun. Gak bisa mengerti bahasa dia. Makanya dia tuh. Terus-terusan. Bukan berkumandang ya. Apa ya. Menyuarakan suaranya gitu loh. Buat nyari. Masangannya. Tapi ternyata dia tuh. Paus terakhir. Di jenis itu. Iya. Mati dong. Iya. Mati. Mati. Jadi udah gak ada keturunan lagi. Apa sih? Kira-kira dia punya. Ini gak sih? Punya kayak harapan gitu. Kedepannya kita Indonesia ini. Mau seperti apa gitu. Halo? Gak. Iya. Barusan suara kamu putus-putus? Masih sih. Kayak apa ya. Kayak singgahnya tuh. Masih. Masih ya. Nah sekarang udah gak? Enggak. Kadang-kadang masih sih. Nah udah gak nih. Udah gak? Udah udah gak? Masih sih. Masih sih. Iya nih. Suara aku jelas gak? Ini udah belum. Masih putus-putus gak? Oke sih. Sekarang lah. Nah. Udah kan? Tadi kenapa tuh? Putus-putus gak? Enggak. Sekarang udah enggak. Nah. Soalnya kalau sinyal. Putus bisa nyambung lagi gitu kan. Kalau kayak tadi kuala kumal. Dia udah memutuskan ikatan hubungannya terhadap keluarga. Dan tempat tinggal. Ya gak bisa balik lagi. Gak bisa lagi tuh mas. Iya makanya kalau mau mutusin hubungan tuh. Mikir dulu berkali-kali. Supaya gak nyesel gitu. Iya lah. Kalau udah terjadi mas. Susah dibalikin ke semula lagi. Oke. Sylvia. Ada harapan gak sih Indonesia kedepannya mau kayak gimana? Yang berhubungan sama spesies langka tadi. Iya dong jelas. Harapan aku sih ya. Semoga spesies langka di Indonesia ini gak terus-terusan diburu. Ya kalau bisa ada konservasi dari pemerintah. Kayak terus diamani gitu kayak taman nasional. Buat ngelindungin spesies-spesies langka. Terus juga buat orang-orang yang melakukan pemburuan liar. Semoga aja kayak ditindak lanjutin terus. Dikasih hukuman kayak penjara tadi 4-5 tahun. Terus juga jadi pelajaran sih buat semua orang. Kayak jangan sampai ngelakuin hal yang gak manusiawi kayak gitu. Sampai memburu hewan liar. Diberjual belikan di luar negeri. Ya pokoknya jadi pelajaran buat semuanya. Kalau seandainya ngelakuin hal itu tuh sangat-sangat gak baik. Terus juga bisa dikenain hukuman sama sanksikan. Di penjara juga. Gitu sih menurut aku. Mungkin dari kamu. Sama kok. Udah-udah tersampaikan. Ya thank you. Udah mau join sama kita. Udah mau jadi narasumber podcast. Udah ngasih banyak banget informasi. Dan juga harapan tadi. Itu ngena banget sih. Oke. Irwel juga. Tadi juga aku dapet pembelajaran juga sih. Dari Angga ya. Dari Naik Gunung. Dari Kawala Kumal. Thanks juga. Eh jangan lupa nonton Kawala Kumal ya. Oke sip. Kasih linknya dong. Di WA. Oh iya kita satu kontak ya. Iya tadi. Tapi belum di save nomernya. Save dong. Oke oke. Ditunggu nih linknya ntar ya. Oke. Oke Sylvia thank you. Sehat selalu. You're welcome. Selalu juga. Tonton terus Trik Podcast. Ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax